Dan ada juga tato ukirekong di bagian leher Yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tenggorokan Dan pelindung agar tidak dipenggal oleh mandau musuh Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Di video kali ini aku akan membahas salah satu hal yang lagi ngetrend banget di seluruh dunia Bukan cuma sekarang sih, tapi emang udah ngetrend dari dulu sampai saat ini Yaitu tato Ya, tato Ya mungkin bagi kebanyakan orang, tato ini identik dengan kejahatan Orang-orang yang sering melakukan kriminal Ya pokoknya identik sama hal-hal negatif Tapi ternyata nggak semua orang-orang yang bertato sejahat itu guys Karena sebenarnya tato ini merupakan suatu hal yang memiliki nilai Yang dulunya turun-temurun dilakukan oleh suku-suku tertentu Yang menyebar hingga berkembang ke dunia modern saat ini Jadi jangan memandang kalau orang bertato itu buruk Karena sekarang ini nih biar nggak ada salah paham lagi Aku akan menjelaskan asal-muasal dari tato Dan beberapa suku di Indonesia yang melakukan tradisi tato ini So let's get started Jadi tato ataraja ini adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigment ke dalam kulit Kata tato berasal dari bahasa tahiti yaitu tato yang berarti menandakan sesuatu Dan menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Tato ini berarti gambar atau lukisan pada bagian atau anggota tubuh Dan tato ini ternyata nggak cuma bisa dibuat pada manusia Jadi nggak cuma manusia yang bertato Ternyata hewan juga ada yang bertato Kalau pada manusia tato ini sebagai bentuk modifikasi tubuh Sedangkan pada hewan tato ini sebagai identifikasi atau identitas Jadi bukan cuma manusia doang tapi hewan juga nggak mau kalah Dan ternyata pemberian tato pada tubuh ini sudah dilakukan sejak 3000 tahun sebelum masehi Dan tato sendiri pertama kali ditemukan pada sebuah mumi di Mesir Dan konon inilah yang menyebarkan tato ke seluruh suku-suku di dunia Jadi tato ini dianggap dapat memberikan kebanggaan tersendiri Dan juga keberanian dari si pemilik tato Dan selain itu tato ini juga dipercaya sebagai simbol keberuntungan Status sosial, kecantikan, kedewasaan, dan juga harga diri Oke tato sebagai simbol kecantikan Bentar lagi otw tato, biar cantik gitu Dan zaman dulu teknik untuk membuat tato ini beragam Nggak kayak sekarang yang alat-alatnya udah pada canggih Dan mungkin nggak terlalu berasa sakitnya Tapi kalau zaman dulu sakitnya tuh bener-bener Sakitnya tuh disini Iya disini, disini, atau dimanapun yang akan ditato Karena dulu alat yang digunakan sebagai jarum itu berupa tulang binatang Yang digunakan oleh orang-orang eskimo Ada yang menggunakan duri pohon jeruk Contohnya suku Dayak Dan ada juga yang menggunakan tembaga panas Contohnya di Tiongkok Oke kebayang lah ya orang-orang dulu kalau mau buat tato Sakitnya kayak gimana Tapi mereka semua pada tahan sakitnya Karena kalau tato-nya itu udah selesai Ada nilai yang sangat tinggi Dan juga harga diri yang akan mereka dapatkan Oke itu dia sekilas mengenai asal-muasal tato Sekarang aku langsung masuk ke beberapa suku di Indonesia Yang memiliki tradisi tato ini Yang pertama yaitu suku Mentawai Yang mendiami suatu daerah di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Orang-orang suku Mentawai ini menato tubuhnya dengan motif-motif tertentu Dan gak bisa dipilih sembarangan Di daerah mereka tato ini disebut dengan titi Dan orang yang pandai menato disebut dengan sipa titi Atau sipa niti Menurut suku mereka tato ini merupakan simbol dari keseimbangan alam Dan juga keindahan Dan juga balas jasa yang diberikan oleh si paniti Atau orang yang menato tadi Nah karena simbol dari keseimbangan alam Jadi jangan heran kalau motif-motif tato disana Berupa batu, hewan, tumbuhan, busur mata kail, duri rotan, tempat sagu, maupun hewan ternak Dan alat yang mereka gunakan yaitu duri Dan bahan tintanya itu berupa arang kayu Atau bekas pembakaran yang dihaluskan Lalu dicampur dengan perasan tebu Jadi agak manis lah ya kalau isi tebu Gimana rasanya kalau tebu campur arang ya Dan konon tradisi raja suku mentawa ini Merupakan tradisi raja tubuh tertua di dunia Yang bahkan lebih tua dari tato di Mesir Yang kedua yaitu suku dayak dari Kalimantan Dan suku dayak ini ada banyak lagi Ada banyak suku dayak yang memiliki tradisi tato Yaitu suku dayak Iban Suku dayak Tunjung Suku dayak Taman Suku dayak Daratan Suku dayak Kenyah Kenyah atau Kenyah mohon maaf ya kalau salah Dan suku dayak Kayan Jadi seni tato di tempat mereka Merupakan ritual tradisional Yang ada kaitannya dengan peribadatan Kesenian dan pengayauan Serta sebagai penanda status sosial Dan juga identitas kelompok Dan motif-motif yang digunakan oleh suku dayak ini Berbeda antara cewek sama cowoknya Jadi beda motif Jadi aku jelasin kalau untuk cowok dulu lah ya Jadi kalau untuk cowoknya Tato di tangan Menunjukkan kalau orang itu banyak berjasa Dalam hal tolong menolong Selanjutnya ada motif tato bunga terung Atau bunga terong Dengan tali nyawa Atau berbentuk usus katak di bagian tengahnya Menunjukkan bahwa laki-laki itu Sudah memasuki usia dewasa Tapi bentar dulu Aku belum pernah sih ngeliat bentuk usus katak itu kayak gimana Pokoknya bermaksud gimana ya Apa beda nggak sih sama bentuk usus-usus yang lain Coba nanti aku cari di internet deh Selanjutnya yaitu tato harimau Yang biasanya ada di paha Menunjukkan bahwa orang itu Mempunyai status sosial yang tinggi Dan ada juga tato ukirekong di bagian leher Yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tenggorokan Dan pelindung agar tidak dipenggal oleh mandau musuh Oke kalau yang ini agak serem sih Tato bisa melindungi guys Biar nggak kepenggal Agak serem sih Agak serem Tapi kita harus menghormati kepercayaan mereka Nah itu untuk para laki-laki Dan untuk perempuannya Ada yang namanya tato tendakasa Yang biasanya diukir pada kaki Dan menandakan bahwa perempuan itu sudah dewasa Dan ada juga tato tedak usu Atau tedak hapi Yang biasanya diukir pada tangan Yang berfungsi untuk menjaga dari para roh jahat Dan itu dia untuk motif ceweknya Motif cewek dan cowok Jadi beda Dan alat yang digunakan oleh suku dayak ini Untuk membuat tato Yaitu duri dari pohon jeruk yang tajam dan juga panjang Dan untuk tintanya menggunakan jelaga hitam pekat Tapi kalau untuk sekarang Katanya duri pohon jeruk itu udah nggak digunakan Dan diganti dengan jarum Dan selanjutnya yang ketiga Yaitu suku Moy atau suku Malamoy Yang berada di suatu daerah di kabupaten Sorong, Papua Barat Tradisi tato disini diperkirakan sudah ada Sejak zaman Neolitikum Sebagai hiasan tubuh Dan untuk bagian tubuh yang ditato Juga agak berbeda sama suku-suku yang tadi Karena biasanya mereka mengukir pada bagian Dada, pipi, kelopak mata, betis, pinggul, dan punggung Dan untuk motif yang digunakan Yaitu motif geometris Dan garis-galis Garis-galis lagi Dan garis-garis melingkar Disertai dengan titik-titik berbentuk kerucut Atau tridiagonal Dan alat yang digunakan oleh suku Moy ini Berupa duri pohon sagu Atau tulang ikan Dan bahannya berupa arang halus atau yak kibi Yang merupakan hasil pembakaran kayu Yang dicampur dengan getah pohon langsat Oke itu dia tiga suku di Indonesia Yang memiliki tradisi tato Tapi semakin dunia berkembang Semakin modern Tradisi tato ini udah semakin ditinggalkan Anak-anak muda juga kayak udah gak tertarik Jadi kalau kalian kesana Kalian mungkin cuma bisa melihat Orang-orang tua yang masih memiliki tato di tubuhnya Dan yang hampir terancam punah sih Suku Moy tadi yang ketiga Tapi ya semoga aja Tradisi ini masih bisa dilestarikan Masih turun-temurun dilaksanakan Biar tradisi dari leluhur kita gak hilang gitu aja Oke itu dia sedikit mengenai tato Apa kalian masih menganggap kalau orang yang bertato itu jahat Buruk Memberi pengaruh negatif Ya buang jauh-jauh pemikiran itu Karena ini adalah sebuah tradisi Yang sudah ada sejak jaman dulu Dan juga memiliki nilai-nilai tertentu di beberapa suku So guys kalau kalian mau menambahkan Kalian bisa banget tulis di bawah Dan kalau ada salah kata Mungkin ada yang agak kepleset dikit Sorry banget Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe Like, comment, dan juga aktifkan lonceng kalian Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Sekian video kali ini And see you on the next video Bye